Pencarian putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Emeril Kan Puntas masih terus dilakukan. Eril, sahabat akrab Emeril, diketahui hilang terseret arus sungai Are di Bern, Swiss pada Kamis 26 Mei 2022 lalu. KPRI Bern melalui situs Kementerian Luar Negeri telah merilis hasil pencarian hari keempat yang dilakukan pada Minggu 29 Mei 2022. Dalam keterangan tertulis tersebut, pencarian dipimpin oleh kepolisian Maritime Bern dengan menggunakan perahu serta peralatan pengawasan bawah air. Selain itu, lokasi pencarian dipersempit hanya di titik yang dianggap paling potensial saja. Kemudian pada pukul 19.00 waktu setempat, pencarian terhadap Eril dinyatakan belum membuahkan hasil. Hal itu lantaran berubahnya warna air sungai yang menjadi putih akibat adanya partikel S. Lebih lanjut, pencarian putra sulung Red One Kamil itu akan dilanjutkan pada hari ini, Senin 30 Mei 2022. Diberitakan sebelumnya, proses pencarian dilakukan di sepanjang sungai area kota Bern, Swiss yang berlanjut pada hari keempat. Pencarian dimulai di pagi hari pukul 9.00 waktu setempat, dipimpin langsung oleh Kepala Polisi Maritime Bern. Berdasarkan siaran pers KBRI di Bern, pencarian di sesi pagi hari dilakukan menggunakan metode boat search, memakai tropong untuk memantau situasi bawah air. Area pencarian pun telah mengerucut pada lokasi yang dinilai paling potensial, yakni di wilayah Marsili. Hingga pukul 7.00 waktu setempat, pencarian belum membuahkan hasil yang diharapkan. Menurut Polisi Maritime, proses pencarian masih terkendala oleh tingkat kekeruhan air yang bersumber dari partikel lelehan salju. Sementara itu, adik Ridwan Kamil Elvinas Nuzaman mengatakan, pihak keluarga akan menerima apapun hasil pencarian tersebut. Meski demikian, keluarga berharap Eril dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat. Terima kasih telah menonton!